Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Barun Selamat sore ya ini Barun berada di depan Pasar Kedung ya ini jalan-jalan Hai bagaimana situasi Pasar Kedung ya Pasar Kedung ini tepatnya di persimpangan jalan Bang Jogedung dari parangan sekitar lima kilo dari Temanggung juga dari kota Temanggung juga sekitar lima kilo nah Barun mau masuk di Pasar Kedung Wah itu gerbangnya berada di sebelah ujung sana itu ya lalu rindasnya rambat-rambat jalannya menyebrangnya juga harus hati-hatinya pasarnya ini masih kecil nih ya karena ini pasar tradisional akan ada yang baru cari ya di sini kacangnya tolong kilung kokabewai hahaha mantep lomboknya limangnya Hai hari Neku Neku gratis pokok nuku ngomong kabe Mas2 Hai Oh ene kuning limang kilo Bagaimana cara payu? Bagaimana cara payu? Bagaimana cara payu? Bagaimana cara payu? Waduh, wah ini Baru ini rezekinya Apokat bosok Para payu di dolm Saatnya, tidak ada yang tukang Sepuluh orang-orang yang berapa? Sepuluh orang-orang yang berapa? Yang di juswanya? D juswanya enak Ini mentega ya Ini 5 kg Yang ini? 5 kg 1 kg padahal 5 nasan Semedun Wah, ini Pak Arun dapat apokat yang sudah tidak laku jual Disampaikan sebagai rasa humanis dari Pak Arun Ya, tak lari sih, kita tak tukuh itu apokat, di jus ya sudah tidak enak Ya, kita kabeh borongan, Bu, 10 hewan Ya 10 hewan Oh, kita lebut ke mereka mau Atau, kita pula pira-pira Ini apokat, ya Yang sudah tidak laku di pasar, tak borong saja Ya, 10 hewan Satu kerasa, kawak Satu kerasa kawak Pasar kedua, ya bisa pakai bagulah Sementeng laku ya, Bu Lelahi ta'alanya, sementeng dodol medina isolaris Nah, ini pegangannya banyak Pak Arun dong, ini mengarek Ya, iseng-iseng ini ya Nah, beli lembok, ya Tapi mulai dapat apokat Akhirnya memborong kacang juga rapopongu sedekat Lemboknya, 5 hewan Kacangnya, telung gila, telung beluh lima hewan Kemurahan Wow, apokat itu yang tadi Sepuluh Alhamdulillah Lelahi ta'alanya, seket lima, susuk patang puluh lima Alhamdulillah Laris-laris, ya Bu Lelahi ta'alanya, seket lima hewan Kacangnya, telung gila, telung beluh lima hewan Lelahi ta'alanya, seket lima, lima hewan Lelahi ta'alanya, seket lima kemurahan Wow, apokat itu yang tadi Sepuluh Alhamdulillah Nah, inilah Apokat busuk Dari pasar kedua Yang tidak laku jual Benarnya ini akan dibuang saja Ya, tapi Pak Run kasihan Ya, diminta pun boleh Tapi ya, enggak enak Nah, ini ada banyak ini ya Tapi sudah busuk semuanya itu Guyon saya tadi Mau tak juz Ternyata sudah tidak bisa di juz Nah, ini bagi Pak Run ini sangat bermanfaat ini ya Ini nanti dibelah begini Dibuang ya Diambil isinya saja Semuanya Ya, kemudian Nanti kita polybag ini ada ini kalau 20-25 ya Lebih ini banyak sekali Nah, ini bagi Pak Run bermanfaat untuk dibuat bibit apokat Bayangkan Kalau beli satu bibit Kemarin Pak Run itu beli dua bibit apokat Non biji 250 ribu Nah, ini banyak sekali ini kan Bermanfaat sekali Tinggal dikasih sambung apa Nah, nanti bisa harganya Bisa jutaan ini Nah, yang dari Yang dari pasar tadi Kita polybag-kan seperti ini Ini ada nangka dan sebagainya itu ya Pak Run senang ini ya Kalau bertani ini tuh Menghibur gitu ya Biji apapun Saya tanam Ngirit Biaya gitu ya Itu dipolybag-kan di situ Nah, ini ada biji durin Yang baru trending Itu ya Yang baru ngetrend Ini Pak Run beli Duku juga saya polybag-kan Sebagiannya Tidak saya buang semuanya Isinya Nah, yang dari pasar Ada di sebelah sana Ya Ada di sebelah sana itu Cari tempat Yang belum ada isinya ini Belum ada ini isinya Ya Yang kecil Nah Taruh di sini Ya Nah, kalau sudah gede Nanti bisa tumbuh Seperti ini Ya Pak Run mempolybag banyak ini ya Nah, seperti ini Bisa kita sambung Pucuk Wah, ini sudah sehat Masukkan di polybag Banyak sekali ini ya Tinggal menunggu Tumbuhnya saja Kalau ini Bibit terong Nah, entres Yang kita dapatkan Dari kedua Kita akan sambung Pucuk Ya Dari Bibit Apokat yang Pak Run dapatkan Dari pasar Ini ya Yang di sana Sudah Tidak laku Dijual Ya Bayi minta dibeli Murah Ya Bahkan diminta pun Boleh sebenarnya ya Tapi Pak Run tidak tega Itu Yang sekilo itu Harganya itu Rp15.000 Ya Maka ya Ya Sekedarnya Saling Mencintai Mengasihi Satu sama lain Pak Run beli Nah, entresnya Kalau sambung Pucuk Sama Itu ya Sama Begini ya Tidak seperti sambung Sisip Harus sama Sini dan sini Harus sama Kita pangkas Di sini Ya Lalu kita belah Menjadi Dua bagian Ini sambung Pucuk Nah Seperti ini Dibelah sama Kemudian kita Masukkan entresnya Di tengah Tengah sini Ya Hanya demikian Nah Setelah itu Baru Di Ikat Ya Pakai Rafia Pulih Ya Pakai PE Plastik PE Juga Boleh Intinya Menyatukan Kulit Satu Dengan yang Lainnya Entres Dengan Yang akan Kita Sambungi Ini Hanya demikian Saja Semoga Yang di atas Ini Kalau sudah Kita itu Sudah Mengikat Begini Bagiannya Yang di atas Ya Yang menumbuhkan Yang Menghidupkan Ya Bukan bagian kita Kita Hanya berusaha Sebaik Mungkin Ya Mencari Sunatullah Yang paling Tepat Ya Sehingga Ini bisa Tumbuh Dengan Baik Hanya Bebini Saja Lalu Kita Sungkup Ya Kita Sungkup Ini plastiknya Enggak Bagus Enggak Apa-apa Yang penting Kita Tutup Tidak Harus Baru Yang penting Bersih Dalamnya Lalu Kita Ikat Sudah Jadi Begini Ya Lalu Terakhir Ini Trik Yang terakhir Kita Sungkup Pake Daun Thales Nah Hanya Begini Saja Biar Tidak Terkena Matahari Langsung Tidak Tidak Rapi Gak Apa-apa Ini bukan Skala Bisnis Skala Hiburan Nah Ini Sudah Jadi Semoga Berhasil Dengan Baik Demikianlah Pak Ron Sudah Menyambung Biji Apokat Yang Akan Dibuang Percuma Di pasar Kita Fungsikan Seperti ini Nilainya Sudah Berkali Lipat Kalau Sekilo 15.000 Ini Bisa Dapat 2 kilo Karena Sekilo 25.000 Yang Saya Sambungkan Ini Apokat Peluang Jenis Peluang Terima Kasih Atas Peratanya Salam Petanimin Milenial Salam Sejahtera Semoga Bermanfaat Dan Ini Menjadi Amal Ibadah Kita Bismillah Semoga Dimulai Dengan Bismillah Alhamdulillah Agar Berkah Apa yang Kita Lakukan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh